Saudara badan usaha milik daerah Agro Jawa Barat menggandeng kooperasi Ikal Baktinus Santara Lemhanas untuk menekan harga beras yang melampung saat ini. Selain menekan harga beras yang melampung, kerjasama ini juga sebagai bentuk upaya menjaga ketahanan pangan di Jawa Barat. Sebagai bentuk upaya menunjang ketahanan pangan di Jawa Barat serta menekan harga beras, badan usaha milik daerah Agro Jabar menggelar acara penandatanganan notak sepahaman atau MOU bersama kooperasi Ikal Baktinus Santara Lemhanas di kantor Agro Jabar di Jalan Windu, Kota Bandung. Direktur utama Agro Jabar, Norvais Al Mubarok mengatakan, pihaknya fokus bekerjasama kedepannya pada sektor bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan jagung. Terkait beras, Agro Jabar sudah memprediksi defisit beras tahun ini dikarenakan dampak dari El Nino dan panen yang kurang maksimal. Kita bangunnya bahkan mungkin sampai on farm, artinya bagaimana kita bikin model, on farm modernan di jagung. Nah Agro Jabar di sini kan Jawa Barat khususnya, terus kemudian Agro Jabar. Agro Jabar itu kan ada beberapa lahan-lahan yang mungkin bisa dikerjasamakan, sehingga bisa dibangun untuk supply chain on farm langsung ke sistem distribusi kami. Sementara itu Ketua Kooperasi Ikal Bakti Lemhanas, Adesha menyatakan, akan mendatangkan calon investor dari luar negeri demi menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Selain itu, terkait beras, Kooperasi Ikal akan mengimpor beras dari Thailand untuk pendistribusian beras khusus kebutuhan di Jawa Barat. Kita ingin juga memberikan kontribusi karya ikal kepada bangsa, khususnya melalui Kooperasi Ikal Bakti Nusantara ini dalam memberikan kontribusi khususnya untuk Jawa Barat. Adanya kerjasama ini diharapkan dapat berkontribusi dengan 13 komoditas, sehingga BUMD Jawa Barat bisa mendistribusikan, baik itu pertanian dan perikanan. Dari Kota Bandung, Abi Aritya melaporkan.